Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda ke-91, pemerintah Kecamatan Tebas bekerjasama dengan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safiuddin Sambas menggelar Jumat Bersih di Pasar Tebas, Jumat 1 November. Kegiatan ini juga diikuti ratusan pelajar dari sejumlah sekolah di Kecamatan Tebas. Para pelajar dan mahasiswa ini menyisir sampah di pinggir jalan dan selokan di Pasar Tebas. Selain para mahasiswa dan pelajar, kegiatan ini juga dihadiri Rektor IAIS, Jamiat Akadol, Perangkat Desa, Ibu-ibu penggerak PKK Kecamatan Tebas, Anggota TNI dan Polri, Badan Pemadam Kebakaran Tebas serta masyarakat. Kecamatan Tebas, Marianis Majri mengatakan, kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda. Dia juga berterima kasih kepada IAIS Sambas yang ikut bergabung bersama masyarakat untuk membersihkan lingkungan di Kecamatan Tebas. Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2019 ini, kita akses mengersihkan lingkungan Pasar Tebas, bekerjasama dengan IAIS Sambas. Dan itu, aku ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, IAIS Sambas yang akan bergerak Pemadam Kebakaran Tebas, dan seluruh elemen masyarakat, maka kebersihan lingkungan di Kecamatan Tebas. Sementara itu, Kepala Desa Tebas Kuala, Hemi Susanto mengungkapkan terima kasihnya atas dilaksanakannya Jumat Bersih di wilayah Desa Tebas Kuala. Hemi mengapresiasi langkah dari Kecamatan Tebas yang telah melakukan gerakan Jumat Bersih. Menurutnya, gerakan Jumat Bersih sangat membantu, juga memberikan teladan bagi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, dan selalu menjaga lingkungan sekitar tetap bersih. Dengan adanya kegiatan ini, dalam rangka Sumpah Pemuda, tentunya, Tersenama Pemerintah Desa Tebas Kuala mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Tebas Kuala, Pak Damat, Kapolsek, Koramil, kemudian Pak Rektor, IAIS, beliau bisa hadir, serta ucapan terima kasih kepada masyarakat Desa Tebas Kuala, masyarakat Desa Tebas Sungai, kemudian ada BPK, Badan Pemadan Kebakaran, serta siswa-siswi, Madrasah, Sanawiyah, Aliyah, kemudian SMP, serta rekan-rekan, mahasiswa IAIS, kelas C Tebas, dan ini sangat bermanfaat bagi kita, ini merupakan momen yang kita tunggu-tunggu dalam upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. apa yang sudah kita dengar bersama, kebersihan merupakan sebagian dari iman.